Terus terdengar kabar nih, kan Bang Re udah kerja di Malaysia ya guys Saya banyak mendengar itu dari rekan-rekan bahwasannya kalau kerja di Malaysia itu banyak orang-orang yang tidak digaji sama orang Malaysia Gimana sih kalau pengalaman Bang Re selama di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Dan kali ini saya ditemani oleh Bang Re Ya, siapa yang tidak kenal dengan Bang Re? Yo, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya ya Kali ini kita bertemu di rumahnya Bose Bose Ini Cak Mujib, kebetulan aku lagi berada di Solo ya mas ya Jadi aku sempatkan waktu untuk ketemu beliau sebab Ya, sama-sama kita jadi konten kreator Jadi kita sama-sama berbincang lama ya Siap Kali ini kita akan bertanya-tanya kepada Bang Re ya Tentang pengalaman dia, pengalaman hidup Kayak QnA juga ya Ya, mungkin seperti itu Jadi kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan Yang mungkin ya penasaran sih teman-teman sekalian tentang pertanyaan-pertanyaan ini Tentunya berkenaan dengan channelnya Bang Re ya Bagaimana bahasnya tentang Malaysia Boleh! Ya kan ya Jadi Bang Re itu aslinya dari mana sih? Oke guys, aku asalnya itu dari Indonesia sih Cuma kebetulan pas untuk beberapa tahun yang lalu itu aku kerjanya di Malaysia Oh Iya, iya Jadi aku merantau Jadi istilahnya Bang Re itu bekerja di Malaysia TKI 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 Ya, Tenaga Kerja Indonesia Betul, yang belum tahu TKI Tenaga Kerja Indonesia Oh, Tenaga Kerja Indonesia Jadi beda ya antara TKI, TKW, sama TKL ya? TKL? Iya kan, Tenaga Kerja lagi-lagi Gak ada TKL Kalau TKW kan Tenaga Kerja wanita Iya betul Tapi kebanyakan disebut kalau yang cowoknya disebut TKI aja Oh TKI Tapi biasanya kalau daerah Hongkong terusin Taiwan kan itu dia sebut BMI Oh BMI Apa itu BMI? Buru Migran Indonesia Oh gitu Oke Setelah kita tanya aslinya mana Dan disini sudah ada pertanyaan juga Bagaimana sih keadaan orang Indonesia disana? Maksudnya orang Indonesia disana tuh rata-rata ngapain gitu loh? Ya kebanyakan sih yang terjumpai disana Kalau yang datang sebagai TKI ya jadi pekerja disana Tapi untuk yang Wirausaha Liburan disana ya jadi liburan Jadi pelancong gitu Ada juga yang Wirausaha disana Banyak kok yang punya restoran Indonesia disana banyak Dan itu pun sukses juga Oh gitu Berarti kalau bisa dikatakan Bang Re itu selama disana sukses gitu ya? Oh aku gak suka Aku sebagai TKI juga Kerja tiap hari itu aku kerja Kerja ya Jadi aku di proyeknya jadi itu panas banget Kalau kamu pasti gak bisa itu Walau Ya kerjanya berarti ini laki-laki sejati Jadi kerjanya super-super hard gitu kan ya? Ya betul Work hard, pray hard Sangat hitam sekali Oke 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 Terus terdengar kabar nih kan Bang Re udah kerja di Malaysia ya kan? Saya banyak mendengar itu dari rekan-rekan bahwasannya kalau kerja di Malaysia itu banyak orang-orang yang tidak digaji sama orang Malaysia Gimana sih kalau pengalaman Bang Re selama disana? Oke Memang banyak kabar yang seperti itu ya Memang ada juga sih bukan Bukan semuanya gak digaji itu bukan Tapi ada juga sebagian yang gak digaji Mungkin dia lari daripada berjikan Ataupun mungkin dia payment lambat itu bisa jadi Dan untuk pengalaman aku sendiri sih untuk selama disana itu Alhamdulillah sih fine-fine aja dapat gaji juga Tapi semoga aja yang belum dapat gaji itu bisa dibicarakan lah sama majikannya Jadi jangan sampai ada isu yang gak dibayar gaji ataupun gimana Jadi lebih baik dibicarakan dengan baik gitu kan? Oh seperti itu Jadi kita harus apa namanya ya Melalui jalur yang bagus seperti itu Istilahnya dengan kekeluargaan tidak harus saling ya seperti itulah yang terjadi ya Kebanyakan sangkaan orang kan lebih apa namanya lebih kejam daripada faktanya Ya sebab itu di media sosial selalu wajah bergaduh disini TKI gak dibayar semuanya itu bukan semuanya sih Jadi kalau yang belum bayaran ataupun dibicarakan dengan baik Lebih baik seperti itu Oke masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang gak kita nyanyakan ya Jadi sebelum pertanyaan selanjutnya silahkan klik like dan subscribe terlebih dahulu Oke saya hitung sampai tiga Satu, dua, tiga Terima kasih Subscribe sekarang ya Oke selanjutnya bagaimana sih sikap orang Malaysia terhadap orang Indonesia yang ada disana? Oke itu pun menurut pengalaman aku Aku ini hampir Semenanjung mas Contohnya Semenanjung ini seluruh Semenanjung Malaysia Bukan meliputi Sabah Sarawak ya Jadi aku yang jumpa itu kebanyakannya sih orangnya bagus Orangnya baik dan ramah juga Bukan memandang sebelah mata itu bukan untuk yang aku alamin lah selama ini ya Dan menurut aku sih fine fine aja sih gak ada masalah Itu tergantung kitanya sendiri Kalau kita baik di tempat orang pasti orang melayang kita dengan baik Oke Kan sempat itu ada banyak istilahnya Kadang mungkin ya pengalaman orang kan beda-beda nih Iya kan Betul Ada yang memang sikap orang Malaysia itu sendiri kayak keras lah Suka menyiksa lah dan seperti itu di berita-beritakan juga seperti itu Oke kalau itu gini mas Di mana pun pasti ada orang baik ada orang jahat kan Jadi kita gak bisa menjudge orang itu semua jahat itu bukan Oh seperti itu Pasti di Indonesia sendiri pun ramai juga kan seperti itu Jadi kita harus bercermin dengan diri kita sendiri lah Kalau kita berbuat baik pasti orang lain akan berbuat baik Siap coach dari pada Bang Re Jadi Apabila kita berbuat baik maka orang lain akan berbuat baik juga Betul Bungi di bijak disitu lah Oke siap Terus pertanyaan selanjutnya nih Ketika tinggal disana pastikan orang kalau udah tinggalin negara orang Membicarakan tentang biaya hidup ya kan Ya pasti Nah di Malaysia itu mahal gak sih kalau kita hidup disana Oke itu pertanyaan bagus ya Itu Hmm Menurut aku sih Ekonomi disana itu sangat bagus Dan Dia Harga pangan Itu pun Gak melepihi gaji yang kita dapat Oh Contoh kita kerja satu hari itu bisa kita buat makan untuk Tiga hari empat hari Oh Jadi cukup bagus lah Bagus ya Jadi untuk gaji satu hari bisa makan untuk empat atau lima hari Bukan Kalau disini lain ya Iya Kenyataannya beda ya kan Nah gini Kita akan bertanya lebih spesifik lagi ya kan Tentang kehidupan disana Nah satu bulan gitu Satu bulan Kalau kita ngontrak disana Terus makan disana juga istilahnya Itu kira-kira berapa sih? Oke Kalau satu bulan kita bisa kurang lebih Gaji kita itu minimal itu mungkin tiga ribu lah paling gak Tiga ribu Jadi Jadi Untuk sewa rumah Selalunya itu Daripada pihak Bos kita itu akan menyewakan rumah Tapi ada juga sih gak menyewakan Kita sewa sendiri Tapi kebanyakan disana itu kita akan sewa satu kamar Satu kamar Kos gitu lah Sama seperti di kota-kota di Indonesia kayak gitu Kamar juga Jadi menurut aku sih Untuk bayarannya itu worth it lah Kira-kira ini berapa nih Kisaran berapa gitu Untuk biaya hidup disana Jadi kalau sumama saya ini mau kesana gitu kan Satu bulan gitu Itu kira-kira habisin berapa Berapa duit gitu Kalau Indonesia sama ringgitnya lah Oke kalau disana Mungkin untuk satu hari Satu kali makan itu kita bisa Budget itu dalam sepuluh ringgit itu bisa boleh makan Enak gitu Sekuluh ringgit itu berapa kali makan? Tiga kali? Satu kali Oh satu kali makan Mungkin 8 sampai ke 10 lah Kisaran gitu Itu untuk satu hari makan Untuk yang budget Itu pun menurut aku sudah makan enak sih Kalau disini kan lain ceritanya juga Iya sih Maksudnya Di Indonesia kalau lebih hemat kalau menurut saya itu ya? Di Indonesia nih Harganya lebih murah masalahnya Kalau sekuluh ringgit itu kisaran berapa? Tiga puluh ribuan Oh tiga puluh ribu Ya Tiga puluh ribu Kalau disini Ya makan food court lah Di solo square Atau di mall-mall bisa ya? Bisa juga Tapi Nanti disana sepuluh ringgit di mall apa di? Itu biasa di warna-warna Oh di eple-eple ya Di mall pun lebih sama sih Gak mahal-mah Gak mahal-mah Tapi lihat mallnya Untuk KFC Kita sepuluh ringgit itu bisa dapatkan KFC Oh gitu Nah itu menurut aku sih lebih murah KFC sepuluh ringgit ya? Mulai dapatkan di Indonesia Dengan minum sekali? Nah ada paket yang kecil tuh misalnya Oke 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 Nah kalau kita melihat dengan channel daripada bang Rey ya kan? Ya kan? Sukanya itu kan vlognya jalon-jalon aja ya kan? Ya betul Ini kayaknya bukan kerja di Malaysia Kayaknya dia rekreasi ataupun liburan di Malaysia seperti itu Nah bang Rey itu sebenarnya kerjanya Maksudnya di setiap perjalanannya itu ngapain sih gitu loh? Di vlog-vlognya gitu loh? Oke seperti ini ya Sebenarnya aku pengen sih mengenalin seluruh tempat yang menarik disana Di Malaysia Jadi untuk teman-teman yang belum pernah kesana itu bisa Aku rekomendasikan untuk kesana Oh Bagus Tapi itu aku bukan semata-mata untuk vlog aja ya Aku disana tuh kerja Tapi kebetulan aku kerjanya itu di bagian TNB ya Jadi TNB itu setiap semenanjung itu ada Jadi kayak gitu lah Aku selalu pindah tempat satu tempat yang lain itu aku selalu buat vlog disitu Jadi banyak vlog yang dimana-mana tempat itu Nah iya itu Jadi kayak Sultan gitu ya Sultan ada di Malaysia gitu kan Jalan-jalan aja Nah berhubungan pekerjaan terus pengalaman disana Selamat kehidupan disana itu betah nggak sih tinggal di Malaysia gitu? Oke untuk betah dan nggaknya itu memang tergantung pribadi masing-masing ya Tapi untuk menurut aku sendiri yang aku rasain disana itu ya enak Untuk pekerjaan itu banyak Terus untuk mendapatkan gaji lebih dikit itu pun banyak pilihan Dan untuk makan sehari-hari nya itu memang cukup Jadi menurut aku sih disana enak Walaupun di negeri orang Tapi hujan batu di negeri orang lebih baik hujan apa? Hujan apa? Saya malah nggak tau itu Hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri Tapi ya terpulang mas Semuanya itu tergantung pada individu lain-lain ya Jadi kalau menurut aku sih disana enak Di Indonesia juga enak Oke Kali ini pertanyaannya berbeda dengan pertanyaan sebelumnya Kali ini selama Bang Re tinggal disana Makanan favorit apa sih yang Bang Re itu suka daripada makanan Malaysia? Oke aku ini semua makanan itu hampir aku makan semua itu Yang penting halal sih Tapi menurut aku sih untuk makanan favorit Malaysia ini Ada nasi lemak itu memang khas daripada Malaysia Aku suka banget disitu dan ada lagi juga Tomyang Tapi Tomyang itu kan daripada Thailand Tapi untuk di Malaysia itu jadi komersial makanan Malaysia lah Terutama makanan Malaysia disitu Siap Jadi ada roti chanel Ada untuk mama ya Kelas-kelas India Tapi dia Muslim lagi itu disitu pun menyediakan menu-menu yang sangat unik Dan menurut aku sih enak Dan aku lidah aku ini gak tau lah Tapi kadang ada sebagian orang yang gak suka dengan kari apa semua Tapi untuk menurut aku sih enak Semua enak Semua enak ya Tapi yang paling favorit? Favorit sih menurut aku sih nasi lemak Oh nasi lemak Nah nasi kerabu itu ada satu lagi Nah kanan itu daripada pantai Timur itu enak Kalian perlu coba kalau ke Malaysia Ya berarti saya kalau ke Malaysia itu harus nyobain nasi lemak ya kan? Iya Nasi kerabu, roti chanel Nah apalagi? Tomyang Tomyang Nasi goreng kunyit itu semua enak Enak semua Enak banget Nah kalau dibandingkan dengan masakan Indonesia nih Ada gak sih kemiripan daripada makanan sana dengan Indonesia? Oke untuk kemiripan untuk yang kuah-kuah itu memang gak mirip Di sini ada soto Tapi di Malaysia juga ada Sebab Malaysia ini negeri serumpun ya Jadi disana itu keturunan Jawa, keturunan Minang itu banyak banget Dan udah jadi warga negara sana Jadi budaya daripada Indonesia kebanyakan dibawa ke sana Dan makanan pun sebegitu juga ya Banyak juga nasi padang kita bisa jumpai ayam penyet, bakso, soto semua itu bisa jumpai disana Walaupun di Kuala Lumpur itu banyak banget ya Jadi kadang ada yang klaim itu gak tau lah harus ngomong apa Karena kalau kita lihat dari asal usul mereka itu pun daripada tanah Jawa, tanah Minang Jadi campur Terus udah jadi orang sana jadi gak tau harus gimana Ya istilahnya ya gimana ya istilahnya Jadi bingung juga Memang susah kadang kan bergaduh pasal klaim-klaim Lumpia dari Indonesia atau gimana Tapi yang jelas memang keturunan Indonesia di Malaysia ini banyak banget Banyak ya Jadi orang yang berdarah Indonesia seperti itu Ya banyak yang tinggal di Malaysia dan menjadi penduduk asli Malaysia Mungkin hal goyangnya memang daripada sini tapi dia sudah jadi rakyat disana dan budaya daripada sini itu dibawa kesana Jadi siapa yang harus disalahkan Ya tidak ada yang perlu disalahkan Sebenarnya itu jadi kalian gak usah lah ribut-ribut di media sosial saling krim atau gimana Jadi lebih baik itu gimana ya Itu antar negara Masalahnya kalau antar negara kalau kita bahas kan panjang nih Yang harus kita sadari adalah bahwa disana itu juga satu nenek moyang dengan kita Betul lah betul Iya kan Sebab serumpun Serumpun ya Oke ini pertanyaan terakhir nanti akan ada Masya Allah ini Di sini ada spesial gitu ya Ada spesial ya Khusus diliputan kali ini Ya betul Shooting kali ini saya membawa anak saya guys Jadi buat teman-teman yang belum tahu ini anak saya sudah lahir ya Subscribe channelnya Oke pertanyaan terakhir Ini sebenarnya tidak terakhir Kita akan ada kelanjutan-kelanjutan Masnya Part pertama ini, part kedua dan part ketiga Nah di sini mungkin part pertama akan tayang di channel saya Part keduanya akan tayang di channelnya Bang Re Siap Nah yang terakhir nih Susah gak sih kalau kita berteman dengan orang Malaysia Maksudnya cara perkenalannya gimana Apa harus Ustadz Akrama ini dan lain sebagainya gimana Susah gak? Oke menurut aku sih Gak susah semua itu Jadi kita bercermin pada diri kita sendiri ya Kita lihat kita seperti apa Perangai kita itu seperti apa Disitulah mencerminkan diri kita yang bagaimana Jadi untuk memperkenalkan dengan orang lain Cara kita berkenalan itu sebenarnya dimanapun itu sangat mudah sekali Apalagi ini masih negara serumpun ya Jadi itu memang Muka kita pun hampir sama Dan budaya kita hampir sama Percakapan kita Bahasa sana dengan bahasa sini pun hampir sama Jadi itu sangat mudah sekali lah Untuk berkenalan disitu dan Yang jelas orang Malaysia ini ramah-ramah semuanya sih menurut aku Ada juga sih sebagian itu memang sebagian lah Kita tidak perlu memandangnya yang jelek Kita mantangnya yang baik-baik aja Yang penting kita ini harus berpikir positif lah Kalau kita baik pada orang orang akan baik pada orang Baik Oke di part kali ini mungkin ini saja pertanyaan-pertanyaannya Dan selanjutnya akan ada pertanyaan-pertanyaan menarik Yang mungkin kita juga akan challenge nantinya tentang bahasa Malaysia Dengan featuring bahasa Indonesia Seperti kita bisa bandingkan Bahasa Indonesia ini apa, bahasa Malaysia itu apa Dan buat teman-teman sebenarnya Menarik kan Jadi buat teman-teman semua Perlu untuk subscribe channel saya Dan subscribe channelnya Bang Re Oke Bagus Subscribe sekarang Ya subscribe Ayo subscribe Karena subscribe gratis Oke guys Ya mungkin itu saja Perbincangan kita Semoga bermanfaat untuk kita semua Saling sharing Dan Kalau mau teman-teman request kepada kita Kepada Bang Re Ataupun saya Apa yang harus kita lakukan Untuk channel ke depannya Bisa langsung Bisa langsung komentar di bawah Seperti itu Untuk channel Bang Re Kita akan tampilkan di deskripsi Oke Langsung cek aja Terima kasih sudah menonton video ini Monggo ditutup Jangan lupa subscribe Itu aja Kita memang Sangat thank you banget lah Kalian udah support kita Buka Moji Bang Re Juga Jadi thank you banget guys Kita gak bisa berasa apa-apa Kita coba Menghubur kalian semuanya Daripada Kita akan mengeratkan lah Mengeratkan Mengeratkan Daripada kita Bertengkar di media sosial Tentang Malaysia Sepertu ini Indonesia Sepertu ini Jadi kita cobalah Untuk Mempereratkan Yang saling bergantung Itu guys Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye